Intro Sialam seder-sederaku yang diberkati Yesus Kristus Mari kita siapkan hati kita Kita berhubungan dengan Bapak kita yang besorkan Bisik doa waktu pagi Dan doa hari siang Bisik doa malam sunyi Agar hatimu serang Mari kita satu dalam doa Bapak di sorga kebutuhan kami yang terbesar Ialah hadirnya kuasa roh kudusmu Memenuhi hati dan pikiran kami Agar kami boleh menyiapkan hati dan pikiran kami Untuk menerima kebenaran firmanmu Dalam nama Yesus Amin Judul renungan kita hari ini ialah Ia taat dan menghormati Ayat inti Ibrani 5 ayat yang ke-8 Firman Tuhan berkata Dan sekalipun ia adalah anak Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya Sederaku Jika engkau berusaha memantulkan hidup dan tabiat Kristus Maka engkau akan setia dan taat kepada orang tuamu Engkau akan menunjukkan kasihmu kepada mereka Oleh penurutanmu yang suka rela Tidak seorang pun yang dapat menjadi benar-benar baik dan besar Kalau ia belum belajar menyerahkan kehendak hatinya Lebih dahulu kepada orang tuanya Dan kemudian kepada Allah Dan menurut dengan rela Mereka yang belajar menurut ialah Orang-orang yang akan dipantaskan untuk memerintah Oleh mempelajari pelajaran penurutan Anak-anak bukan saja menghormati orang tuanya Dan meringankan beban mereka Melainkan mereka pun menyenangkan hati dia yang lebih besar kekuasaannya Hormatilah ayamu dan ibumu Adalah satu perintah yang positif Anak-anak yang memperlakukan orang tua mereka dengan tiada hormat Dan tidak mengindahkan harapan mereka Bukan saja menghinakan mereka Tetapi melanggar hukum Allah Makin lekas kemauan hati diserahkan kepada kehendak orang tua Dan makin sempurna penyerahan Makin berkuranglah kesukaran untuk taat kepada perintah-perintah Allah Dan tidak serang pun dapat mengharapkan kasih dan berkat Allah Kalau tidak belajar taat kepada segala perintahnya Dan berdiri teguh terhadap pencobaan Hidupnya, itu Kristus Ditandai dengan keteguhan Namun ia selalu hormat dan batu Ia adalah teladan yang sempurna bagi semua orang muda Ia selalu menyatakan penghormatan dan penghargaan terhadap orang tua Agama Yesus tidak akan pernah memimpin anak yang manapun Untuk menjadi kasar dan tidak sopan Mata yang tidak terbatas itu dapat menyelidik hati Dan membaca tiap-tiap cacat dalam tabiat Ia tidak menilai orang-orang muda oleh penampilan luarnya Melainkan dari kebaikan yang mereka miliki dalam hati Yang hanya dapat diperoleh dengan berjaga-jaga dan berdoa Ia menandai tingkah laku mereka terhadap orang tua mereka Dan lingkungan keluarga Kalau mereka bersikap hormat Manis Kasih sayang dan benar-benar sopan Maka tabiat mereka didaftarkan dalam buku-buku sorga Sebagai sangat besar nilainya Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita hari ini Mari berdoa Bapak surgawi petunjuk firman saat ini Kiranya boleh mengarahkan kami Untuk taat dan menghormati engkau Tuhan Sebagai pencipta penembus dan penyelamat kami Hari ini kami sudah disiapkan dengan kebenaran firmanmu Dan kami siap berkarya bagimu Namun Tuhan terus kami memohon Kiranya pertolonganmu nyata bagi kami Arahkan langkah kaki kami kepada jalan yang benar Sehingga sukses yang kami akan raih Bapak berkati umat-umat Tuhan Anak-anak Tuhan yang terus bergumul Oleh karena berbagai masalah hidup menimpa mereka Jalan keluar Ada padamu Tuhan dan engkau siap berikan bagi mereka Karena itu Tuhan kami terus mengandalkan engkau Dan menyerahkan kehidupan kami dan semua rencana kami hanya ke dalam tanganmu Sambil memohon juga engkau hindarkan kami dari COVID-19 Hindarkan dari hal tidak kami inginkan Biarlah hari ini ada damai, ada sukacita yang terus ada di dalam hati kami Karena kami berdoa Memohon berkat mu hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami Amin Mungkin Yesus datang pagi Ataupun hari siang Mungkin datang malam sunyi Biar hatimu senang Mungkin datang malam sunyi Mungkin datang malam sunyi Mungkin datang malam sunyi Terima kasih telah menonton!